Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat Bang J Ternak Kali ini Bang J akan berbagi pengalaman Dari sahabat Bang J Ternak Yaitu Gedebok pisang Atau batang pisang Bisa ludas dimakan kambing Oke seperti apa caranya Ikuti video ini Sampai selesai Oke Oke info ini Bang J Dapat dari sahabat Bang J Yang kebetulan Beliaunya sebenarnya bukan Menernak kambing Menernak sapi kawannya Nah kabarnya Di kebetulan Ketika sahabat Bang J Ini tidak sempat narik Atau rumputnya tinggal sedikit Dan kebetulan Di dekat rumahnya itu Banyak Pohon pisang Atau batang pisang Nah akhirnya Ya dicobalah ini Dicobalah dia Batang pisangnya itu dicacah Ternyata Kurang suka Kurang suka Ternyata setelah dicacah kawannya Dan akhirnya sahabat Bang J ini bingung Gimana caranya sih Sebenarnya agar Sapi-sapinya itu Mau ya Mau dengan Gedebok pisang ini Jadi sambil diperhatikan dulu Di video Bang J ini Agar nanti Kalau sahabat-sahabat Mau mencoba juga Dengan cara ini Bisa Langsung mempraktekan Jadi Gedebok pisangnya itu Kawan Dicacah dulu ya Atau Kalau Kedepok pisangnya besar Dikelupas dulu Diambil bagian dalam Yang empuk Kawannya Kalau yang bagian Luar Yang masih Keras itu Tidak mau Ini kebetulan Bang J Mengambil Yang Agak Kecil ya Yang Kedepok pisangnya yang masih agak muda Yang masih muda Bukan agak lagi masih muda Biar si Sapi Atau kambing Kambing Karena diperhatikan Bang J Biar kambing Bang J itu Makannya itu Lebih lahap Ya Dan Lakus Nah caranya Ternyata Kawan Bang J ini Yang Bang J Cerita ke Bang J itu Ininya Apa namanya Nanti setelah Dicacah semua Agak banyak Selesai Dicacah Nanti Si Gedebok pisang ini Yang sudah selesai Dicacah Ditaburi Dengan Ini kawannya Ditaburi Dengan Apa namanya Ini Yang biasanya Dipakai Untuk minuman Itu Nah ini dia Dicampur Dengan Ditaburi Dicampur Dicaburi Dicaburi Dengan Extra Joss Kawannya Extra Joss Kita buka dulu Nah Nah setelah Dibuka Kita taburkan Kawannya Perlahan Jangan terlalu Banyak Kawannya Jangan terlalu Banyak Yang penting Merata Nah untuk Satu bungkus Ini bisa Untuk Dua kali Bisa untuk Dua kali Satu bag penuh Ini bisa Untuk dua kali Yang ini karena Sedikit Jadi bisa jadi Empat kali Kalau cuman Ini karena Untuk percobaan Saja Kebetulan Bang J Ini baru Coba Dan Bang J Dapat infonya Dari Kawan-kawan Dari kawan-kawan Yang lain Nah ini Bisa diperhatikan Kambing Bang J Ini Suka ya Makannya lahap Dengan Gedebok pisang Setelah Ditaburi Ya ditaburi Extra Joss Extra Joss Monggo Ini Gedebok pisang Ini sebenarnya Untuk pakan Alternatif saja Kawannya Tapi Gedebok pisang Ini juga Bagus Kandungan Protein 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 Bagus Ada Kandungan protein 7% Sepertinya Untuk serat kasarnya Sekitar 5% Kalau tidak salah Dan ada Banyak kandungan Lain Jadi ada Kandungan protein Bagus Untuk Kambing Meskipun Di sampingnya Ada hijauan Tapi tidak Dimakan Kambing Bang J Lebih memilih Ke Ininya Ketepuk pisang Yang sudah Ditaburi Dengan Apa namanya Ditaburi Dengan Extra Joss Mungkin Rasanya Itu Ya gimana Gitu Mungkin Karena Bang J Tidak Coba Mencicipi Dan Bang J Kadang Minum Extra Joss Tapi jarang Karena Disini Ada Yang Tabarnya Kurang Bagus Tetapi Jangan Diberikan Ke Kambing Bunting Karena Kebetulan Bang J Juga Tidak Tahu Efek Samping Terkait Hal Ini